Pemirsa menyikapi pembatalan debat kandidat Bupati Sorong Selatan karena dugaan salah seorang dari salah satu pasangan kandidat yang berkasnya belum lengkap disikapi Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan dengan mengatakan soal kelengkapan berkas pihak penyelenggara yang lebih memahami. Rencana KPUD Sorong Selatan mengadakan pentahapan pilkada debat kandidat calon Bupati Sorong Selatan Senin 16 November 2020 dibatalkan. Pembatalan debat kandidat itu lantaran pemberkasan salah satu pasangan calon yang diduga belum lengkap sebagai para syarat mengikuti pilkada mendapat protes keras dari pasangan kandidat lainnya. Menyikapi hal itu Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan ketika ditemui usai membuka pemantapan hamba-hamba Tuhan Gereja Baptis Anugrah Indonesia Senin 16 November 2020 di Kota Sorong mengungkapkan persoalan kelengkapan berkas kandidat penyelenggara pemilihan yang harus lebih memahaminya. Pak ASN aktif, itu memang ada batasan-batasan sesuai dengan jadwal ataupun tahapan-tahapan itu. Sepanjang itu bisa dipenuhi, tepat waktu kan bisa masuk. Tapi kalau bisa saja, kalau tidak tepat waktu kan bisa saja. Sampai berita ini ditayang, belum bisa dipastikan Debat kandidat calon bupati Sorong Selatan yang terdiri dari empat pasangan calon, kapan dilanjutkan?